Intro Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kalian membayangkan kehidupan para artis? Beberapa orang dapat membayangkan penampilan mereka yang menarik dan mewah. Namun dibalik semua kehidupan yang glamor, mereka juga manusia seperti kita. Setiap manusia pasti ada kebiasaan buruk yang tidak diketahui orang. Rupanya tidak hanya Luna Maya memiliki hobi aneh menggigit kukunya, tetapi ada deretan artis Indonesia yang memiliki kebiasaan buruk yang beragam. Siapa saja mereka? Berikut ini daftarnya. Siapa yang tidak tahu aktris cantik, menawan dan berbakat ini? Kebanyakan orang mengenalnya dari beberapa film, seperti ada apa dengan cinta yang memiliki banyak kutipan unik. Rupanya, di belakang kecantikannya, Dian Sastro memiliki kebiasaan curuk dan tidak banyak orang tahu loh. Ini terungkap dalam acara televisi. Dian Sastro menyatakan dia benar-benar suka memakan upilnya sendiri ketika dia masih kecil. Bahkan dia sering dimarahi ibunya ketika melakukan itu. Iyana Saraspati adalah salah satu artis yang tidak memiliki haters. dan tidak pernah diterpah kabar gosip karena sifatnya yang tenang. Namun, dia tidak luput dari kebiasaan sehari-hari yang bisa dikatakan bahwa ia cukup aneh. Tidak seperti orang lain secara umum, Iyana Saraspati harus menyalakan lampu saat tidur. Tidak hanya itu, tetapi untuk bisa tidur nyenyak, ia perlu menyalakan televisi dengan saluran yang menampilkan kartun atau acara memasak. Prilly La Atuconsina juga memiliki kebiasaan aneh yang tidak diketahui banyak orang. Pemain sinetron ganteng-ganteng serigala ini memiliki kebiasaan mencium ketek Tapi tidak sembarangan ketek Prilly suka mencium ketek yang berbau harum Dapat dikatakan bahwa kebiasaan Vicky Burki Adalah yang paling aneh dan asing diantara lainnya Karena artis yang sering membintangi sinetron ini memiliki hobi mengonsumsi air urinya sendiri Ya, itu dilakukan setiap hari setelah bangun tidur Vicky Burki percaya bahwa mengonsumsi air urinya sendiri bisa membuatnya mudah Artis yang sering membintangi film-film Indonesia ini membuat pengakuan mengejutkan terhadap kebiasaannya Dia mengaku sebagai seorang gadis yang jarang mandi Karena jarang, bahkan seminggu hanya bisa mandi sekali Dia juga menambahkan hanya mandi jika dia benar-benar berkeringat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!